Satu pekan lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menegaskan penyidik KPK terus mencari posisi buronan kasus huap Harun Masiko. Marwata menyebut semoga dalam waktu satu pekan KPK bisa menangkap Masiko. Menurut Alexander Marwata, penyidik menindaklanjuti informasi soal Harun Masiko. Sejumlah tempat sudah didatangi KPK untuk menelusuri Harun termasuk ke luar negeri. Marwata menyampaikan semoga dalam waktu satu minggu KPK dapat meringkus Harun. Harun merupakan tersangga kasus huap yang menyeret mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Masiko sudah buron sejak 2020 lalu. Semoga, kan semoga. Kalau sebenarnya, kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana, kalau semoga. Itu penyidik, biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari. Kalau sebagai pimpinan, semoga dalam satu minggu atau secabatnya itu bisa ditangkap. Caleg PDIP pemilu 2019 Harun Masiko jadi buron KPK. Karena diduga menyuap komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan, 57.350 dolar Singapura. Atau saat itu setara 600 juta rupiah. KPK telah memasukkan Harun Masiko dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari. Tak hanya itu, Harun Masiko juga masuk daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Harun Masiko sempat terekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, 7 Januari 2020. Harun saat itu baru pulang dari Singapura. Padahal 8 Januari KPK menggelar operasi tangkap tangan pada komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap 600 juta dari kesepakatan 900 juta rupiah. Namun, kedatangan Harun ke Indonesia baru disampaikan dirjen imigrasi 22 Januari dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Soekarno-Hatta. Apa perkembangan terbaru dari kasus Harun Masiko Rekan? Saya Niputu Trisnanda siap dengan informasi lebih lengkap Putu. Apa perkembangan terbaru dari pencarian Masiko? Ya, selamat malam. Livi dan juga saudara sampai dengan saat ini tentu saja perkembangan yang masih ditutup rapat-rapat oleh penyidik. Ini berbeda dengan beberapa pekan yang lalu. Kalau kita tahu, setelah 4 tahun buron, Harun Masiko ini namanya kembali mencuat ke publik dengan diperiksanya beberapa saksi seperti misalnya ada seorang pengacara yang belakangan diketahui ternyata ini memang masih memiliki satu kedekatan dengan Harun Masiko. Ya, ini temannya pada saat masih SMP waktu itu di Makassar. Kemudian juga ada dua orang mahasiswa yang masih berkerabat dengan sosok pengacara ini, Simon Petrus, yang juga diperiksa sebagai saksi. Dalam waktu yang juga cukup dekat, tidak lama dari situ, KPK ini memeriksa saksi Sekjen, PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan hari ini akhirnya staff dari Hasto Kristianto juga diperiksa sebagai saksi. Bedanya dengan beberapa pekan yang lalu, ini nampaknya KPK menutup rapat-rapat apa yang sedang dilakukan, kemudian sejauh mana perkembangan yang juga sudah dikantongi oleh penyidik dari KPK sendiri terkait dengan perburuan Harun Masiko. Tadi disampaikan dalam konferensi pers bahwa sampai dengan saat ini prosesi pencarian Harun Masiko ini masih sesuai dengan strategi yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini, yaitu menelusuri saksi-saksi, menelusuri informasi dari sejumlah pihak, karena memang sebelumnya juga Direktur Bidang Penyidikan ini memberitahu kepada publik, jika memang ada yang mendapatkan ataupun melihat Harun Masiko ini dipersilahkan untuk memberikan informasinya kepada KPK. Informasi tersebut juga diakui, sudah ditelusuri, kemudian juga penyitaan barang bukti yang diduga memiliki kaitan ataupun bisa mengungkap keberadaan dari Harun Masiko ini juga sudah disita dan dikantongi oleh penyidik. Tetapi sampai dengan saat ini belum juga diketahui, meskipun sebelumnya Alexander Marwata menyampaikan bahwa targetnya, dalam satu pekan seharusnya Harun Masiko ini sudah bisa ditangkap, meskipun setelah itu dirawat, direvisi oleh Alexander bahwa itu hanya harapannya semata bahwa dalam satu pekan Harun Masiko ini bisa ditangkap. Jadi kalau pertanyaannya apa perkembangannya tentu ada, tapi memang sampai dengan saat ini KPK rasa-rasanya, begitu kalau kita bisa pakai kata ungkapan dalam tanda kutip, ini mengubah strategi yang sebelumnya ini terbuka sekali dengan sangat gencar menyampaikan apa yang sedang dilakukan, apa yang akan ditempuh untuk mendapatkan Harun Masiko. Nah, pada saat ini ini ada perubahan bagaimana kemudian KPK seolah-olah ini lebih senyap dalam menelusuri keberadaan dari Harun Masiko, mungkin juga kaitannya agar Harun Masiko ini tidak lari dari persembunyiannya. Karena kalau kita bicara soal Harun Masiko, pada tahun 2021 sebetulnya Harun Masiko ini sudah terendus keberadaannya oleh KPK, bagaimana pada sekitar Maret dan juga April 2021, pada saat itu penyidik KPK, ini disampaikan oleh ketua dari IM57, ini merupakan anggota ataupun juga penyidik-penyidik KPK yang sebelumnya sudah menangani kasus Harun Masiko, tetapi tidak lanjut karena waktu itu tersandung TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini menyampaikan bahwa pada Maret sampai dengan April, Harun Masiko ini sudah ditemukan keberadaannya, pada saat itu berada di luar negeri, di salah satu pulau wisata, tapi meskipun informasi intelijen ini menyatakan positif Harun Masiko tersebut berada di sana, karena kasus TWK akhirnya Harun Masiko kembali lolos. Artinya memang sampai dengan saat ini proses pemeriksaan ini terus berlangsung. Saat ini di belakang saya, di Gedung Garah Putih KPK, juga masih ada staf dari Serjen PDI Perjuangan, Hasto Christyanto yang bernama Kusnadi, ini menjalani proses pemeriksaan, kurang lebih kalau melihat kedatangannya pada pukul 10, berarti ini sudah hampir 8 jam diperiksa, ini lebih lama jika dibandingkan dengan Serjen Hasto Christyanto, yang sebelumnya diperiksa kisarannya di 4 jam, tapi malam hari ini dari pagi tadi sampai dengan saat ini, pemeriksaan sudah berlangsung 8 jam, dan sampai dengan saat ini belum juga terlihat batang hidungnya turun dari ruang pemeriksaan. Tapi kalau saya bisa menganalisa, Livi dan juga Saudara, memang tadi Kusnadi ini datang bersama kuasa hukum, tetapi pada saat masuk ke ruang pemeriksaan ini nampak tidak didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya bertanya dan mengonfirmasi kepada jurubicara KPK, TESA, tadi saya tanyakan apakah dengan tidak didampingi kuasa hukum, artinya sampai dengan saat ini statusnya masih saksi dan belum akan menjadi tersangka, tadi disampaikan bahwa biasanya yang naik pemeriksaan, ke ruang pemeriksaan dengan didampingi oleh pengacara, itu biasanya sudah memiliki potensi untuk kemudian menjadi tersangka. Jadi kalau kita bisa lihat jalannya proses pemeriksaan sudah berlangsung 8 jam, tidak didampingi pengacara, karena pengacaranya tadi nampak turun dan juga keluar dari area gedung merah putih KPK, nampaknya pada malam hari ini juga meskipun sudah selesai melakukan pemeriksaan, Kusnadi ini masih berstatus sebagai saksi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara soal hukum, kita tidak boleh berandai-andai, Livi dan juga Saudara, karena pemeriksaan masih terus berlangsung, kita nantikan bagaimana hasilnya nanti, apakah nanti juga akan ada hal-hal yang disampaikan, karena ini merupakan pemeriksaan perdana, Kusnadi setelah sebelumnya ini tidak hadir karena merasa trauma dan juga takut, bahkan sampai meminta untuk diganti penyidik. Lagi-lagi KPK kalau tidak ada pelanggaran ya tidak diganti penyidiknya. Jadi kita nantikan kira-kira drama Harun Masiku ini akan berakhir seperti apa, apakah betul akan segera ditangkap dalam kurun waktu yang dekat, atau justru lagi-lagi licin dan lolos dari tangkapan KPK. Kita nantikan Livi. Iya, kita nantikan Putu. Ini enggak cuma kita berdua yang menantikan, tapi juga seluruh Indonesia, karena kalau KPK katakan satu minggu, artinya dalam minggu ini seharusnya Harun Masiku sudah bisa ditangkap oleh KPK. Terima kasih. Niputu Trislanda langsung dari Gedung KPK Jakarta.